Hai assalamualaikum YouTube jumpa lagi di channel jurus digital kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara screen recorder atau screen recording di Windows 10 ya di laptop di komputer sebetulnya dalam Windows 10 kita tidak harus bingung untuk merekam layar ya kita bisa gunakan Hai perekam bawaan sebetulnya ini fungsinya untuk game ya tetapi kita bisa gunakan perekam bawaan kita bisa ke setting ya lalu kita bisa setting dulu disini gamingnya disini ada gaming nah disini ada captures captures nah ini tempat safenya dimana ya bisa ditentukan oleh kita terus kita mau rekam video kita ini di saat background bermain nah ini nah maksimumnya sampai 4 jam ya kita bisa setting maksimum nah record audio record audio when I record game nah audionya di rekam nggak micnya di rekam juga enggak nah ini bisa dimatiin audio internal micnya juga bisa dimatikan tinggal kita cek list ini on off ya nah ini microphone volumenya berapa sistem volumenya biasanya setengahnya ya biar kalau ada suara dari ini tidak terlalu besar fps nya recommended nya 30 fps video quality nya standar bisa high juga kita bikin yang standar saja ya oke ini kita silang settingnya sudah selesai bagaimana cara membukanya recordingnya kita tekan Windows dan G ya di keyboard nah disini ada settingnya menu widgetnya audio di sini ada capture nah ini ada ya nah ini muncul ada capture nah yang direkam adalah Google Chrome kalau layar tanpa ada window nya itu agak susah ini yang direkam adalah Google Chrome ya di sini oke nah sekarang kita tinggal merekam ya ini ada shortcutnya Windows ALP R ya bisa pakai di klik saja kita coba rekam ya kita ini sedang melihat di sini sedang melihat eh apa pengertian cuplikan layar disini ya nah disini biar saya gerakkan ke bawah biar terlihat bahwa ini tuh video terekam ya nah sudah kita buat 20 detik saja kita stop ya nah disitu tadi ada silang ya micnya ya coba sekarang kita pakai shortcut Windows 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 Alt dan R nah disini kita hidupkan apa bedanya kita micnya kita jangan silang jadi di on kan jadi suara saya sebetulnya nanti akan terdengar kalau yang tadi rekaman pertama suara saya tidak akan terdengar ya kita matikan saja stop recording baik kita lihat hasilnya ya kita lihat hasilnya bentuknya apa ya kita lihat video lalu captures nah disini ada eh nah ini cuplikan layar Wikipedia ada judulnya ternyata ya dan formatnya adalah MP4 ya MP4 jadi sudah oke untuk di upload ke YouTube YouTube misalnya gitu terus file nya tidak terlalu besar ya buat 12 MB untuk 20 detik semenit kira-kira kali 5 100 lumayan ya eh ukurannya kita lihat ukurannya disini ada ukurannya dia sebesar layar resolusinya kita buka ini yang pertama mungkin nah ini suaranya tidak terekam ya tidak ada yang terekam tadi dan recordingnya nggak kelihatannya disini ya nah ini ini itu suara sistem saja yang terekam kalau yang ini kita double click nah ini apa bedanya kita nah ini ada suara saya jangan silang ada suara saya jadi di on kan jadi suara saya sebetulnya nanti akan terdengar kalau ya nah itu ada suara saya ya yang terdengar jadi ini sudah bisa dan nanti di selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengedit video yang sudah dibuat dengan fasilitas editor gratis dari Windows 10 ya jadi ini merekamnya sudah bisa nih merekam layarnya sudah bisa kita sudah dapat video nanti kita edit di Windows 10 juga karena sekarang itu musimnya Windows original Office original ya karena bawaan dari laptop kita tidak perlu membeli bajakan sebetulnya software melainkan kita bisa edit langsung di video editornya Windows 10 oke jangan lupa di subscribe untuk mendapat notifikasi tutorial selanjutnya yang saya akan buat sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video tambahan saya mohon maaf di video kali ini ada yang tidak tertangkap rekaman layar saya ya jadi entah kenapa si fitur untuk merekam yang Windows plus G itu ada settingan yang muncul pop up tapi itu tidak bisa direkam oleh software saya sehingga saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara menyettingnya hanya saja kalau kalian sudah setting apa namanya recording Windows nya kalian bisa tekan tombol Windows ditambah dengan G ya nanti muncul di sana tinggal klik record dan nanti ada muncul tombol atau alt eh control eh Windows alt R ya Windows alt R ada shortcut nya disitu Windows alt R untuk langsung merekam jadi nanti ada tombol stop nya juga yang tidak akan terekam oleh layar eh seperti itu sistemnya jadi mohon maaf jika tutorialnya kurang begitu jelas karena keterbatasan eh video nya seperti itu baik terima kasih mohon maaf sekali lagi mungkin kita bisa tunjukkan di ini ya saya pindahkan kameranya ketika sudah recording seperti apa ya sebentar nah 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 disini saya akan coba bawa webcam nya nah tampaknya seperti ini jadi disini ada tombol record ya nah ini yang penampakan kalau kalian tekan tombol Windows plus G ya Windows dan huruf G oke mungkin sudah cukup ya penampakannya sampai jumpa lagi mohon maaf sekali lagi untuk keterbatasan rekaman nya sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi sub indo by broth3rmax